kalau bisa bunda jangan tarik tekembar bubuk ya supaya nanti denteng itu kan yang khas perlihatannya itu kan tekembar yang di goreng yang digoreng bisa dibalado bisa dimakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di Dapur Putri Mama Juna kali ini saya akan memasak dendeng dendeng sapi dendeng sapi tapi hari ini karena gak ada panas jadi saya akan pakai oven sebelum berlanjut ke videonya jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya selanjutnya bahan dan bungunya adalah 1 kg daging sapi yang sudah saya potong-potong seperti ini ya bun terus tipis seperti ini kemudian ketumbar ketumbar sesuai selera aja bun pakai filling aja kalau dagingnya banyak ya banyak saya pakai 2 sendok selanjutnya lada 1 sendok teh bawang putih bawang merah asam jawa dan gula merah garam dan sasam selanjutnya akan saya haluskan bubuk-bumbunya potong-potong supaya menghaluskannya gampang ya ini dendeng ini dendeng arah saya pun ini akan saya haluskan semua bumbu tumbar agakku dan gula merah saya tumbuk supaya menghaluskannya muda saya blender saya menghaluskannya pakai blender ya pun tidak pakai uleka selamat menikmati ini sudah halus akan saya tuang disini kita akan kasih air sedikit kita akan kasih air sedikit kita tinggi disini disini pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya pun kemudian akan saya kasih asam asam jawa ya setelah halus ini sudah saya tuang juga sekong dan saya akan kasih garam saya kasih asam tadi ya pun asamnya dihantur-hanturin kemudian akan saya kasih garam sedikit setengah sendok teh aja setengah sendok teh ya pun kemudian akan saya kasih asam setengah sendok teh ya pun kita aduk-aduk baunya aja udah enak banget pun apalagi nanti sudah kering jadi goreng enak banget ini kita hantur-hanturkan dulu asamnya supaya tercampur rata semua kemudian dagingnya akan saya campurkan seperti ini ini campurnya seperti ini ya jangan diaduknya pakai centong enggak boleh campurin semua seperti ini ya bagus banget tadinya lebar-lebar banget ya selamat menikmati nah sudah tercampur rata kan pun ini ketumbarnya juga kelihatan kan tuh ketumbarnya tuh jangan terlalu halus banget kalau bisa bunda jangan pakai ketumbar bubuk ya supaya nanti dendeng itu kan yang khas kelihatannya itu kan ketumbar gitu ketumbarnya masih agak kelihatan tuh nantikan pun ketumbarnya tuh ini baunya tuh udah enak banget pun nah setelah udah tercampur rata seperti ini saya akan diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap oke aku diamkan 30 menit ya nah ini dendengnya yang tadi saya diamkan ya bubun sekarang akan saya panggang karena disini hari ini panasnya susah sebenarnya lebih bagus dijemur sih bubun dipanasan ya tapi katal panasnya hari ini gak ada jadi saya mau panggang dulu aja pakai oven aja bun seperti ini ya bun ya ini belum banyak kelihatan banget kan kita akan tatain ya bun ya bun ening selamat menikmati 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 Nanti yang diangkat Nah ini dendengnya sudah matang ya bun ya Saya tadi mencoba ini yang versi digoreng Tuh yang digoreng ya bun Ini yang digoreng bisa dibalado Bisa dimakan pakai saus aja Bisa dimakan pakai sambal aja bun Juga bisa Nah yang ini Ini yang belum digoreng tapi sudah matang Jika bunda mau makan seperti ini aja Ini tuh sudah enak ya Nah ini siap disajikan Nah ini bunda ya Apabila bunda mau masukkan ke dalam kulkas Kita akan taruh di wadah seperti ini Seperti ini Dan tupperwarenya diarahkan pakai tisu ya bun Supaya nanti air menetesnya itu gak ke dagingnya Biar dagingnya aman Jadi ini awet banget ya bun ya Nah dagingnya kita akan taruh di dalam paperware Kita tatai seperti ini Ini Tatai sampai habis ya bun Ditaruh sampai ini Di sini Biar aman ya bun Baik bunda Sekian dulu video saya Terima kasih yang sudah like, subscribe, share, dan komen ya bunda ya Ikuti terus video saya selanjutnya Nah ini saya masukkan seperti ini Sebelum saya tutup Saya akan kasih tisu lagi ya bun Bunda ya di atasnya seperti ini Seperti ini Seperti ini ya bun ya Sudah rapi ya bun Ini supaya Air keringetnya yang ditutup ini Tidak menetes ke dagingnya ini Nah setiap 3 hari sekali Atau 2 hari sekali Bunda Ganti tisu yang di atasnya ya Supaya dagingnya tetap aman Sampai bersatu bulan juga Masih enak ya bun ya Kita akan tutup seperti ini Nih Aman kan bun Kita taruh di kulkas Jadi setiap mau makan Bunda boleh diambil Mau makan seperti ini aja Tidak apa-apa ya Tidak perlu diboreng lagi Nah sekian Terima kasih bunda Ikuti video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh